Renungan proklamasi Tahun ini, untuk kedua kalinya, kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan dalam suasana prihatin. Pandemi COVID-19 belum surut, memicu permasalahan dan kesulitan berat menggerus optimisme dan harapan. Alhamdulillah, pemerintah didukung berbagai komponen bangsa terus bekerja keras untuk bangkit. Dalam suasana hari proklamasi ke-76 ini, baik juga kita renungkan kembali amanat Presiden Soekarno untuk memacu semangat bangsa saat menghadapi kesulitan. Dalam pidato ulang tahun proklamasi 1950 misalnya, Bung Karno mengatakan, Perjuangan kita jauh belum selesai. Pembangunan menunggu bertimbun-timbun. Hai bangkitlah kembali bangsaku. Nyalakan dalam jiwamu apa yang kita namakan semangat proklamasi. Insinyur Soekarno di bawah bendera revolusi 1965 halaman 120. Lanjut, Bung Karno. Semangat proklamasi adalah semangat rela berjuang. Dengan mengenyampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan. Persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Hari proklamasi 1951, Presiden Soekarno kembali menegaskan, Semangat 17 Agustus 1945 adalah semangat keikhlasan. Semangat pengorbanan, semangat persatuan, semangat Pancasila, semangat pembangunan. Di bawah bendera revolusi 1965 halaman 142. Bung Karno Gencar mengingatkan bahwa semangat proklamasi, jiwa proklamasi adalah modal utama bangsa. Dalam amanat 17 Agustus 1952, setiap kita merayakan hari proklamasi kemerdekaan, setiap itu kita berada dalam keadaan sehabis lulus ujian, dalam memberikan jawaban terhadap tantangan masa. Karena itu, Hai bangsa Indonesia, selalu hiduplah dalam jiwa proklamasi, dan jangan sekali-kali mengkhianati jiwa proklamasi itu. Di bawah bendera revolusi 1965 halaman 149. Pidato-pidato Bung Karno terkait situasi, kondisi, dan konteks saat itu. Kini persoalan, kesulitan, tantangan, ancaman yang dihadapi berbeda, dan kian kompleks. Namun, semoga makna pesan itu kita petik sebagai renungan dan penyemangat hari proklamasi ke-76 ini. Di tengah penjuangan berat dan panjang melawan COVID-19. Dirgahayu Republik Indonesia Eduard Lukman Terima kasih telah menonton!